Paling gede ya? Yang paling gede itu... Hmm... Ya... Waduh... Nama saya Nadia Wijaya, umur 26 tahun. Pelajaran saya social media strategist. Halo, nama aku Maria. Umur 25 tahun. Kerjanya as project manager. Nama Yuda. Usia 30. Pekerjaan digital marketing. Nama Albert. Usia 24. Pekerjaan wira usaha. Halo, nama gue Cindy. Umur gue 23 tahun. Pekerjaan gue as project manager di salah satu digital agency. Halo, nama gue Aldi. Usia 30. Dan saya adalah manager usaha keluarga. Nama saya Fiona Nadia Karenina. 22 tahun. Lalu pekerjaannya graphic designer junior. Pressure banget. Biasanya kan langsung ditanya-tanyain tuh kerjanya dimana, kerjanya apa. Nggak ketemu keluarga besar. Ada enaknya juga mungkin nggak ditanyain. Kapan nikah? Kapan udah bepacat atau belum? Tentu tidak. Apa yang di pressure-in coba? Mengganggu aja gitu. Risi lah. Mungkin dibanding pressure lebih ke risih aja. Tanya kapan nikah padahal baru lulus. Kapan married? Nah itu yang paling sering ya. Kapan? Kapan? Ya Sabtu atau nggak minggu gitu. Oh ditanya, kita tanya balik. Kapan? Masuk tanahnya gitu. Kamu kapan lulus kuliah? Udah punya pacar belum? Kapan punya keluarga? Oh anaknya mau nambah lagi nggak? Ibarat itu ke dalam hati tuh kayak pengen nanya ya. Mau tau aja sih urusan orang. Karena mereka kalo nanya bukan buat appreciate, tapi lebih buat compare gitu. Kayak si A kayak gini, si B kayak gini. Kok lo kayak gini doang? Sebenarnya bukan bete tapi kayak Kenapa lo nanya-nanya? Oh mau nanya? Lo kalo nanya anak lo sendiri gitu. Anak lo kan belum juga. Kenapa nanya ke gua gitu. Gak ada sih. Gak ada sih. Banyak. Banyak kalo misalnya cucur nggak banyak. Cuman kan mau nggak mau ya kan namanya juga kayak balik lagi. Namanya kan Chinese New Year. dimana kita ketemu semua satu keluarga besar kita ya. Satu itu doang. Satu hari doang. Sisanya kan bisa aja setahun kita nggak ketemu dia lagi gitu kan. Cuman satu hari itu aja. Tapi ya mau nggak mau supaya menjaga nama baik keluarga. Jadi harus ngeliatin muka kita dong ya gitu. Banyak? Waduh satu-satu. Ntar ada berapa banyak nih? Alhamdulillah nggak sih. Karena saya keluarganya lumayan deket ya. Karena juga lima Pancasila keluarganya. Maksudnya lima Pancasila itu lima agama. Jadi kayak sayang-sayang toleransi. Waktu dulu kan kumpul keluarganya lumayan besar. Terus juga anggota keluarganya lebih lengkap daripada yang sekarang gitu kan. Jadi memang lebih fun lah yang dulu gitu dibandingkan sekarang. Kalo kecil angkonya banyak. Kalo sekarang dikit. Pengeluaran lebih gede. Terus harus basa-basi. Ya nyetak ampau juga. Beli baju. Karena harus satu keluarga beli baju. Seiring berjalannya waktu. Inflasi tinggi. Ya duitnya makin gede lah. Mungkin tradisi ya. Tradisi kalo waktu kecil itu kayak. Lebih banyak tradisinya. Kayak misalkan. Temen-temen kalo misalnya yang di. Disini nggak ada keluarga besar. Dateng ke rumah temen. Yaudah. Kayak Kyonghi Kyonghi sama Om Tante. Om Tante ibatnya tuh orang tua dari temen-temen. Kalo sekarang kan udah gede. Agak gengsi gitu ya. Masa Kyonghi cuma minta dapet angpau gitu kan. Pas kecil mungkin five keluarga ininya ya. Waktu masih kecilnya tuh. Kan satu keluarga besar tuh. Banyak yang umurnya sama juga ya. Jadi kecil-kecil ketemu. Bisa main bareng. Kalo sekarang kan kayaknya udah gede ya. Udah punya kewajiban masing-masing. Terus kayak udah punya idealis masing-masing. Jadi kayak oh jadi kalo ketemu. Jadinya ngobrol doang gitu loh. Kayak oh gimana kerjaan. Eh gimana. Oh ini bisnis aku punya ini loh buka. Jadi kayak udah beda aja sih vibe-nya. Jadi nggak se-fun dulu aja. Kalo sekarang gue udah ngasih angpau. Kalo kecil mungkin masih ngumpulin angpau. Agak dewasa gitu. Malu minta angpau. Gak ada sih. Gak ada sih. Gak ada. Udah pasti rumah harus bersih? Paling harus nyapu rumah sebelum Shincha. Itu kan udah yang paling dasarnya. Satu rumah harus nyapu, ngepel, semuanya bersih-bersih. Karena pada saat hari H Shinchenya itu udah gak boleh bersih-bersih lagi gitu. Hah? Ya nyapu tiap hari lah. Hari H itu gak boleh nyapu. Gak boleh potong rambut. Karena dianggapkan menyapu dan memotong rezeki gitu. Jadi kayak semuanya persiapannya harus dilakuin. Hamin seminggu. Kalo gak hamin dua. Terus harus beli baju baru juga gitu. Sama yang paling sering tiap tahun dijalanin sih. Ngumpul sih. Ngumpul keluarga besar. Yang sebesar-besar aja gitu. Itu udah pasti si bang kita duit kan? Keluarga gue sebenarnya udah gak gitu cina-cina banget sih. Paling malemnya makan. Makan aja sih pas malem. Dan hari H nya ya kumpul ke keluarga besar. Iya kan biasanya Shinchenya tuh makan babi ya. Kepala. Makan kepala babi. Kalo saya enggak. Karena saya masih dominan keluarga Islam. Tapi masih ikut Shinchenya. Kita makannya gak makan babi. Tapi kita sabu haci. Sudah pasti papa mama. Gak ada yang ngalahin kalo itu. Dari ama. Dari nenek berarti ya. Ama nenek. Dari orang tua. Kedua dari judi. Karena dulu ada tradisi temen-temen gue. Hari Shinchenya malemnya. Kita menaruhkan ampau-ampau kita. Ya dari orang tua sih. Mama. Haaah. 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 Temen yang udah married. Haaah. Haaah. Pasti kecil. Haaah. Karena ga enak ya kalo udah di depan muka gitu. Kiong Hi pasti harus dikasih. Haaah. 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 ketemu sound sekali atau namanya aja gue gak tau manggilnya aja gue gak tau, itu biasa paling kecil satu lembar warna ungu iya tuh kan mixturenya gak cukup 25 ribu pernah, kayak waktu dulu ya, kayak 10 ribu dari om gue juga pernah tuh kasih 10 ribu kayaknya tuh 2 juta kurang sih karena keluarga gue gak terlalu gede kalau sekarang sih gak gede-gede amat lah sekarang kan udah kayak asal ada aja ya, paling ya kayak sekitar gope gitu lah rata-rata gotyau kata sekitar segitu lah kayaknya sampe sampe 2 juta sudah bagus sih harusnya kayak omset jualan Capucino Cincau lah yang paling gede itu kayak umur sepuluh atau sebelas tahun gitu sih gak pernah sampe 2 digit mentok-mentok cuma 5 eh 5 juta maksudnya bukan 5 digit paling gede ya 50 wah 50 juta kak 50 juta cuman gimana ya waktu kecil belum tau value of money nya kak jadi yaudah masuk ke kantong ibu saya itu rekor tapi sekarang kan udah apa namanya udah gak terlalu banyak ketemu kan banyak yang di luar juga jadi kayak yaudah wah buat foya foya enggak gak buat ya buat ya makan buat isi bensin eh kalau jaman-jaman sebelum nikah sih itu kayaknya buat bensinnya udah habis sih kayaknya gak perlu dipapain udah habis sendiri kayaknya gak ada alokasi khusus terus ah angpao buat beli apa tuh gak ada gitu wah pas kecil mungkin ada mau beli mainan apa tapi makin besar kayaknya makin ya buat isi bensin buat buat ngisi saldo ovo juga udah habis ya itu mungkin di 3 juta kurang kali ya kadang kalo misalnya anak gue dikasih duluan gue cek dulu tuh angpao nya tuh berapa nih baru kita kasih bali iya biar enggak ya bocor-bocor amat gitu ya sebenernya Shincha itu kalo di bahasa Mandarin kan Xinyan-nya tahun baru tahun barunya Chinese gitu jadi ibaratnya kayak kalo misalnya tahun baru biasa New Year itu kan semuanya baru gitu kan kalo di Chinese juga sama kita semuanya baru dan di tahun yang baru ini semoga kita juga luck-nya bertambah rezekinya bertambah semuanya dilancarkan itu doa-doanya lebih sama dengan New Year yang biasa salah satu momen dimana kita bisa mendekatkan diri ke keluarga kita gitu kalo untuk yang keluarga besar saatnya kita mendekatkan diri ngobrol sama keluarga besar satu hari dimana kita kumpul satu keluarga semua meski ada yang kita gak suka tapi kan tetep ketemu sama yang lain yang kita mungkin suka yang emang kita suka hang up bareng atau misalnya kayak udah lama gak ketemu kita bisa tukar pikiran that's the pinnacle of Shinja sih menurut aku jadi kayak bener-bener dimana hari kita have fun bareng keluarga plus nambahin income dari angpau kalo dulu kecil ya ya dapet duit jajan lebih terus kumpul-kumpul keluarga ya mirip-mirip kayak kalo di muslim ya lebaran kumpul-kumpul keluarga ngidap di rumah nenek atau popo kan bareng-bareng sama saudara-saudara terus kalo sekarang ya harus ngasih saudara harus ngasih ponakan dulu ya seneng dapet duit sekarang ya harus ngukur-ngukur lagi makasih berapa duitnya sebenernya Shinja itu lebih kayak merayakan merayakan New Year dari tradisinya kita sama ya kumpul keluarga sih Shinja itu kalo buat gue berarti buat kumpul keluarga lah kayak kita kan jangan banget ketemu gitu jadi Shinja itu bener-bener semuanya dikumpulin dari mana-mana gitu jadi kayak disitu ngobrol cerita makan yang pasti kayak gitu jadi kayak ya kebersamaan lah karena Shinja adalah Shinja adalah event untuk berkumpul keluarga catch up entah itu suka atau enggak tapi itu tetep keluar kalian untuk semua dan good luck untuk semua yang mencari angpau Kyonghi Kyonghi untuk followernya 3Media semoga dapet angpau yang banyak jangan lupa diinvestasikan salam cuan semoga tahun ini rejeki followers 3Media semakin lancar terus juga jangan lupa pantengin konten 3Media terus Kyonghi Fak Chai Selamat Tahun Baru Imlek Kongsi Fak Chai Angpau Nalai Selamat Tahun Baru Imlek semoga rejeki banyak cuan terus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih